Jalan-jalan ke Bangka Belitung. Cakep! Cakep-cakep aja. Pulangnya bawa rebung. Cakep! Oh ya. Kemudian, kalau kamu mau beruntung, yuk kita nabung. Keren! Wah, keren banget ya, Ryo ya. Kak Izul gitu loh. Eh, yang nanya kamu aja yang bisa. Emang kamu bisa? Aku juga bisa. Coba gimana pantunnya? Ketasar Jatinegara Deli Telangtung. Oh, ke Pasar Jatinegara beli pelampung. Jauh amat. Gauduh amat. Eh, lanjut-lanjut. Delinya sama Bu Samsia. Belinya sama Bu Samsia. Terus emang kenapa? Kalau kita mau nabung, yuk ke BCA Sariah. Nah, yaudah nanti kita habis ini. Acara ini kita ke Bang BCA Sariah buat nabung ya. Sariah buat nabung ya. Nah, kita panggilkan langsung aja mungkin ya. Kak Izul Rio. Wah, asik. Kakak juga nggak sabar mau dengar ceritanya Kak Izul. Nah, langsung saja ya teman-teman. Ini dia Kak Izul dan Rio. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik semua di rumah ya. Semoga teman-teman semua, adik-adik semua, kabarnya sehat. Dan juga terus tetap semangat ya. Walaupun sekolahnya masih di rumah dengan online ya. Eh, Kak Izul. Apa? Aku punya teman. Punya teman? Iya. Namanya Udin. Oh, kenapa dengan Udin? Iya, Udin itu orangnya pelit banget. Udah gitu, dia kalau punya uang, singtonnya di tas. Oh, simpannya di tas? Iya. Uangnya banyak di tasnya. Oh, gitu. Nah, nanti dia pelit. Udah gitu, uangnya kan taruhnya di tas. Takutnya dia hilang. Eh, denger dong. Tahu-tahu tasnya roh deh. Dan akhirnya hilang. Oh, kalau gitu Kak Izul punya cerita nih. Hah? Itu? Iya. Ceritanya tentang seorang raja. Hah? Seorang raja? Iya. Ada seorang raja di sebuah daerah. Daerahnya itu namanya Hidrabat. Hah? Hidrabat? Di mana itu? Hidrabat itu di daerah India sana. Oh, India. Iya, iya. Aku tahu. Nah, pada saat itu ya, sekitar tahun 1900, ada seorang raja namanya Raja Nizam. Hah? Raja Kejam? Eh, bukan Raja Kejam. Nizam. Nizam. Iya, Raja Nizam ini adalah seorang raja yang sangat pelit. Oh, sangat. Kayak Udin ya? Iya, sama kayak Udin. Nah, tapi nih, si raja ini awalnya dia sangat baik, Rio. Oh, gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa. Tiba-tiba dia berubah menjadi raja yang sangat pelit dan juga sangat perhitungan. Sangking perhitungannya, dia satu waktu dia pernah bajunya rusak, Rio. Iya. Itu nggak diganti. Hah? Nggak diganti? Iya. Dia tambel sendiri. Hah? Pelit banget ya. Nah, itu dia. Dan sangking dia takutnya kehilangan uangnya, dia mengambil sekitar 3.000 tentara untuk menjaga rumahnya. Karena dia takut kehilangan uangnya. Oh, gitu. Eh, Kak Izo. Iya. Uangnya banyak nggak? Oh, uangnya banyak sekali. Bahkan yang serunya nih. Iya. Eh, aku nanya lagi. Iya, nanya apa? Itu uangnya kan banyak. Iya. Terus? Ditaruh di mana sih uangnya? Iya. Uangnya disintang di mana? Nah, ini dia nih. Pertanyaan kamu unik sekali. Ternyata Raja Nizam ini ya, Rio dan teman-teman di rumah, dia memiliki uang yang sangat banyak. Tetapi, dia menyimpannya nih. Unik sekali. Di mana? Dia menyimpannya di peti mati coba. Hah? Di peti mati? Iya, betul sekali. Unik kan? Iya ya. Ih, di mana sih? Nanti kalau diambil orang, di mana? Nah, makanya karena dia ketakutan diambil orang, makanya dia menyewa 3.000 tentara. Barak untuk menjaga rumahnya. Oh, banyak banget ya. Nah, gitu ceritanya Rio. Terus-terus, Ging Anna. Nah, tiba-tiba nih, saking lamanya uangnya disimpan di dalam peti mati itu. Iya. Akhirnya, Ging Anna, ada yang curi nggak? Nah, nggak ada yang curi. Karena kan dijaga sama 3.000 tentara. Tetapi... Iya. Mau tahu nggak? Iya, aku nggak tahu. Ternyata uangnya, raja yang tadinya banyak itu ya, uangnya disimpan di peti mati, dia nggak sadar. Ternyata uangnya dimakan oleh tikus dan habis sekitar 58 miliar. Hah? Itu uang semua? Iya, uang semua. Eh, itu kalau dibeliin cendol, nggak terasa ya? Ya, nggak tahu. Sangking banyaknya. Nah, itulah Rio kenapa ya, raja yang tadi akhirnya dia tujuannya untuk menyelamatkan uangnya. Tapi karena dia salah, cara menyimpannya uangnya akhirnya hilang dan dia akhirnya menyesal. Oh gitu ya. Kayak itu apa? Itu ceritanya udah terkenal. Wah, sangat terkenal di India sana ya. Bahkan di dunia, karena memang sangat raja ini sangat terkenal pelitnya. Oh gitu ya. Hah, aku jadi bingung. Bingung kenapa? Jadi, harusnya kita kalau simpen uang di langar dong. Oh, kalau simpen uang di mana ya? Oh, kalau gitu gini-gini. Kak Izul? Iya. Punya teman. Hah? Punya teman? Iya. Namanya Kak Nadia. Nah, gimana kalau kita panggil Kak Nadia dan kita belajar dengan Kak Nadia bagaimana kira-kira menyimpan uang yang baik dan mengelola uangan? Hah? Aku mau dong. Emang kenapa? Aku mau jalan-jalan ke Korea. Oh, gaya banget. Jangan jalan-jalan ke Korea. Umroh dulu. Kok gitu ya? Yaudah, habis umroh aku ke Korea ya. Oh, yaudah terserah deh.